Hai bagaimana caranya su membuat pohon kita tidak ramping ya apa kabar sahabat plan craft di dimanapun kalian berdasarkan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu ya pastinya semuanya bahagia di depan kita ada bahan punsi kimeng kita akan membuat gerak dasar pada bahan punsi ini Oke bersama saya Sufyan Ahmad di plan plan craft ini terakhir saya pegang itu kurang lebih dua bulan yang lalu saya tata akar di pot yang kecil ini dan Alhamdulillah potnya akarnya mohon maaf agar nya sudah tembus ini tak angkat pohonnya juga tidak masalah dalam artian kita enggak usah ngecek akar dahulu lah akar sudah kemarin saya tata enggak masalah kita akan buat program kimeng mame atau mame bonsai kimeng atau vikus mikrocarpa yang jadi fokus kita adalah mame jadi pohon sebisa mungkin itu di bawah 15 cm jadi langkah awal kita akan potong ya mungkin sampai sini saja ini kita akan potong ya sudah potong ini bisa di-stack lagi untuk jadi calon mame lagi ya kita akan potong kenapa kok kita akan kita potong ini tujuannya selain untuk memperbesar calon cabang 1 2 dan terusan cabang ini juga membuat bahan bosnya ini nanti akan tirus ukurannya akan mengecil jadi eh kita akan sebenarnya bisa kita memotong disini tapi saya ingin membuat terusan batangnya yang ini enggak masalah nah sekarang kita akan kawati kita akan kawati dulu ya Nah takkan kawat silahkan kawatnya bebas tekniknya mau seperti apa kawat kita kita membentuk gerak dasar ya membentuk gerak dasar pada ban bonsai mame ini kawat dulu aja untuk gerak dasarnya nanti kawat kemudian yang atas juga kita akan kawat ya sekarang kenapa kau kita harus mengarahkan untuk persabangan yang pertama dan kedua dan terusan ini batangnya ya kalau ini dari depan sih memang sudah sudah bagus ya ini ke kiri ini ke kanan dan ini lukanya sudah pas lukanya sudah pas seperti ini tetapi kalau kita putar nah ini ramping sekali ramping sekali bagaimana caranya bagaimana caranya su membuat pohon kita tidak ramping nah caranya untuk cabang yang pertama itu kita agak serongkan kedepan agak serongkan kedepan nah serong nah seperti ini serong kedepan hanya sedikit sedikit setik sedikit di serong kedepan sedikit 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 serong kedepannya sedikit ke depan kita agak serongkan ke depan nah seperti ini ya kan kelihatan ya ini serong ke depan kemudian untuk cabang yang ketiga sebenarnya sih kita mengandalkan cabang yang ketiga disini nanti ya kita agak serongkan nanti untuk cabang yang ketiga akan berada di belakang dan arahnya nanti akan ini ya mohon maaf akan ada di belakang nanti arahnya ke belakang jadi pohon tidak tirus ini ke depan nanti yang di belakang ini agak serong ke belakang ini nyamping seperti gambar inilah nah ini ya cabang yang pertama agak ke depan cabang yang kedua agak serong ke depan kemudian cabang yang belakang ya arahnya ke belakang ya cabang yang ketiga mohon maaf cabang yang ketiga arahnya ke belakang nah ini membuat untuk bonsai mame kita tidak virus misalnya saya mencontohkan untuk bonsai ebrick ya mame bonsai ebrick seperti ini nah ini mame bonsai ebrick yang dulu pernah kita buat gerak dasar ya jadi kalau kita lihat disini kan ini pohon tidak ramping ini ke belakang ini agak ke belakang ya kan tidak ramping seperti itu selamat menikmati selamat menikmati